Sementara itu Presiden Prabowo beberapa saat lalu bertemu Presiden Amerika Serikat Jobai dan dalam rapat bilateral di Gedung Putih, Washington DC. Sejumlah isu dibahas terkait kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia termasuk krisis iklim dan Gaza. Untuk mengetahui laporan selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis VOE Rio Tuasikal di Gedung Putih. Halo selamat pagi waktu Jakarta dan selamat sore waktu Amerika Rio. Bisa Anda jelaskan apa lagi yang dibahas kedua Presiden hari ini terkait dengan kalau tadi kita lihat bersama ada soal iklim lalu juga ada soal Gaza. Apakah ada isu-isu lain yang tentunya menarik untuk Anda ceritakan kepada kami? Ya tadi seperti disebutkan ada isu perubahan iklim kemudian ada krisis global termasuk di Gaza. Satu lagi yang mencuat adalah isu stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik yang mencakup Asia Tenggara dan Indonesia. Tadi Presiden AS Joe Biden mengungkapkan bahwa kawasan Indo-Pasifik itu harus tetap menjadi kawasan yang bebas dan terbuka. Dan hal ini diungkapkan setelah sebelumnya tiga hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Beijing-Tiongkok dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dan di dalam kesempatan itu pemerintah Indonesia melakukan penetanganan kesepakatan mengenai pengelolaan sumber daya maritim di Natuna. Nah sejumlah pengamat di Amerika Serikat dan negara-negara barat ini melihat kesepakatan tersebut sebetulnya dapat berdampak terhadap perluasan klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan atau South China Sea. Yang kita tahu ini menjadi sebuah sengketa dari beberapa negara di Asia Tenggara yang termasuk mitra Amerika Serikat. Sementara itu Jubir Gedung Putih tadi menekankan bahwa kesepakatan yang ditandatangani itu harus diperiksa oleh pemerintah Indonesia dan juga para ahli hukum. Apakah tetap sesuai dalam kerangka hukum internasional utamanya konvensi PBB mengenai hukum laut atau UNCLOS begitu. Nah terkait isu yang kedua adalah isu perubahan iklim Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam isu ini. Karena posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia dan di sisi lain Amerika Serikat adalah salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Dan memang isu perdagangan nikel ini sudah menjadi salah satu agenda dalam pemerintahan sebelumnya pada era Joko Widodo. Ketika Joko Widodo bertemu dengan Presiden Biden tahun lalu di Gedung Putih, dia juga ingin sekali menggolkan tujuan supaya Indonesia bisa menjual nikelnya ke Amerika Serikat dan mendapat keuntungan dari insentif pajak mobil listrik yang saat ini sedang berlaku di Amerika Serikat. Amerika Serikat memperlakukan insentif pajak terhadap mobil listrik yang menggunakan komponen dari dalam negeri atau mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Dan saat ini Indonesia bukan mitra perdagangan bebas. Karena itu sejak pemerintahan era Joko Widodo Indonesia sebetulnya ingin menjadi mitra perdagangan bebas terhadap Amerika atau mitra perdagangan bebas terbatas khusus nikel. Dan nampaknya itu juga yang akan terus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto Iqbal. Rio, tentu banyak agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo di Amerika Serikat. Tapi kalau informasi yang Anda dapatkan, apalagi agenda yang akan dilakukan selain bertemu dengan Presiden Joe Biden? Ya, hari ini banyak sekali pembicaraan atau pertanyaan mengenai apakah Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden AS terpilih, Donald Trump begitu. Karena seperti yang sudah diposting di media sosial Prabowo Subianto, dia sudah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Donald Trump. Dimana keduanya saling memuji dan saling mengapresiasi. Dan Prabowo sendiri mengungkapkan niatannya untuk bertemu langsung dan menyampaikan selamat secara langsung. Namun hal itu nampaknya kemungkinannya sangat kecil mengingat waktunya sangat terbatas. Kita lihat kalau dari segi Prabowo Subianto sendiri, rombongan Indonesia ini akan pergi meninggalkan Amerika Serikat, bertolak ke Peru pada hari Rabu pagi untuk mengikuti KTT APEC. Kemudian bertolak ke Brazil untuk KTT G20. Sementara itu dari segi Donald Trump, Donald Trump itu tinggalnya di kediaman pribadinya di Maralago di Florida beberapa jam dari Washington DC. Dan Donald Trump justru akan pergi ke Washington DC besok di hari yang sama ketika Prabowo pergi ke Peru. Donald Trump akan datang ke Washington DC bertemu dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser dalam sebuah tradisi transfer kekuasaan dari Presiden yang akan lengser ke Presiden yang akan menjabat Iqbal. Rio Tuasikal, jurnalis VOE, langsung dari Washington DC. Terima kasih atas laporannya.